Pemirsa dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas serta menjaga stunting, pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas perikanan menggelar kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau yang akrab disebut Kemar Ikan. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk membiasakan diri mengkonsumsi ikan sebagai lauk pau keseharian, mengingat kandungan gizi ikan sangat baik untuk kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas perikanan Kabupaten Kediri menyelenggarakan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Kampanye yang diselenggarakan dengan mengusung slogan Makan Ikan Tingkatkan Imun Tangkal COVID-19 dikelar di Desa Susuh Bango, Kejamatan Ringan Rejo, Kabupaten Kediri pada Rabu 18 November 2020. Alhamdulillah hari ini kami Desa Susuh Bango mendapatkan bantuan ikan kelaan ataupun ikan segar dari dinas perikanan Kabupaten Kediri dan harapan kami program-program seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi khususnya bagi desa yang pada saat ini adalah Desa Lepus Tanteng. Kebetulan desa kami tahun 2020 adalah Desa Lepus Tanteng dan harapan kami dari pemerintah Kabupaten mungkin dari dinas perikanan untuk memberikan bantuan asipan gizi kepada masyarakat kami khususnya ibu-ibu hamil dan anak-anak balita. Maka dari itu besar harapan kami untuk ditingkatkan lagi agar kami pemerintah desa bisa segera secepat mungkin menanggulangi stunting yang ada di desa kami. Kampanye gemar ikan ini terus dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19 di daerah rawan pangan dan stunting. Selain baik untuk kesehatan terutama di era pandemi kandungan gizi pada ikan sangat baik untuk ibu hamil dan tumbuh kembang anak sehingga dapat mencegah stunting di desa Susuh Bangu. Kepala Dinas Perikanan yang telah berkenan memberikan bantuan berupakan kepada masyarakat Susuh Bangu umumnya karena apa? Karena memang desa Susuh Bangu pada tahun ini sebagai desa Lepus Kanting yang tentunya sangat dibutuhkan kondisi untuk ibu ibu hamil dan juga anak-anak berita. Dan kami sangat berharap Pak Nur kegiatan seperti ini tidak hanya pada hari ini mungkin di bulan-bulan ke depan atau mungkin di tahun depan kami juga masih berharap kegiatan seperti ini dilaksanakan di desa Susuh Bangu ini Pak Nur karena memang kami juga berupaya agar di desa Susuh Bangu bisa lepas dari stunting penurunan stunting ya dengan cara mungkin memberikan asupan gizi seperti memakan ikan. Jadi bisa harapan kami kegiatan seperti ini tidak hanya pada saat hari ini. Terus yang kedua sasaran dari yang menerima ikan ini kami laporkan Pak Nur ini nanti yang menerima dari ibu hamil dan juga dari anak-anak berita dan sebagainya juga ada dari ibu-ibu kandil kesehatan. Kemarin kami menerima kurang lebih 230 paket. disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Nur Hafid bahwa tidak harus ikan mahal namun banyak jenis ikan dengan harga terjangkau tapi nilai gizinya tinggi. Kandungan omega 3 pada ikan sangat baik bagi kesehatan tubuh. ikan itu ada keistimewaan. Yang pertama Allah SWT itu menghalalkan ikan itu dengan tanpa disembelai. binatang lain mungkin kalau kita makan harus disembelai. Kalau tidak disembelai itu hukumnya kalau menurut agama Islam haram. Khusus untuk ikan itu adalah tetap kalah. Berarti dari situ secara logika kalau Tuhan itu mempriotalkan ikan berarti ikan itu punya keistimewaan. Yang kedua, keistimewaan ikan yang tidak dimiliki oleh diwan-diwan yang lain itu adalah omega 3. Omega 3 itu ada epak, ada DHA, itu adalah merupakan kandungan buci yang paling baik terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Makanya kalau ibu-ibu hamil nanti ini KB-KB Bojadu saya mohon bantuan untuk men-sosialisasikan kepada masyarakat ya bahwa pentingnya menghasilkan itu. Dia bisa memancing terdapat ketam. Kalau tidak percaya iklan susun dia di TV-TV itu mesti di situ ada kandungan omega 3 dari minyak ikan. Berarti kan minyak ikan lagi. Daripada ibu-ibu beli itu yang mahal lebih baik makanannya memikirkan. Anak-anak juga begitu. Anak-anak untuk memancing kecegahan itu adalah seluruh ikan. Kemudian, yang ketiga, keistimewaan lain adalah HBF. High density hymoprotein. Itu merupakan asam lemak tangjenuh. Kalau ibu-ibu lain mungkin kita makan takut kena kolesterol. Tapi kalau makan ikan itu malah mengandung asam lemak tangjenuh yang baik untuk mencegah penyumbatan berdarah-darah. Sehingga mencegah stro. Nah, itu yang paling penting di situ itu. Ya, ini kan nanti saya berharap ini bisa berluaskan kepada masyarakat ya. Supaya kita terbiasa untuk makan ikan. Saya mohon maaf, banyak desa-desa yang kena stunting itu sebetulnya bukan karena kurang makan, tapi adalah pola makan. Cokobat sama buruan itu lifestyle. Gaya hidup. Masak biasanya malas. Tuku, makanan fast food itu. Itu adalah malas berbahaya. Tapi kalau masak sendiri dengan ikan, saya yakin ini nanti anak-anak kita tidak akan kena stunting. Kan tidak ada zaman sekarang kurang makan itu juga tidak ada. Cuma pola saja. Kadang-kadang orang kaya itu sudah bisa anaknya kena stunting. Karena pola makan tadi. Ya, yang dimakan apa? Saya punya inovasi itu namanya kolega. Kolam Lele Keluarga. Ini saya sudah memberikan demplot kepada masing-masing beberapa desa ya. Karena anggaran saya terbatas, ada empat desa itu kita kasih kolam kecil, kemudian benih ikan Lele, pakan. Kemudian nanti kolam itu hanya berisi sekitar 300 ekor Lele. Itu satu keluarga ya. Sehingga nanti setelah panen, itu nanti dikonsumsi oleh keluarga, kemudian sisanya itu bisa dibuat. Kalau bisa itu adalah dicontok bagi masyarakat yang lain. Jadi kita membiasakan supaya kita tidak sulit untuk mencari lauk pauk kalau kita punya kolam kecil di rumah sendiri, itu kan lebih enak.